Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to back my channel Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga sharenya Dan tinggalkan subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Tanpa dibungut biaya apapun Kali ini saya akan Membagikan cara Memasah kayu ini Biar ini untuk pemula Jadi untuk Buat belajar aja ya Untuk pemula Kalau sudah profesional ya Mohon maaf kalau ada kekeliruan Ini Ini cara memasah kayu Biar hasilnya itu siku Dan bagus ya dulu ya Jadi kita Bahan utamanya ya Pasah ya dulu ya Ini pasah biasa Pasah merek modern Kita tancapkan terlebih dahulu Ke listrik dulu ya Oke Setelah kita colokkan Kita husahkan Kita Lihat dulu apakah sudah Lurus ini ya Apakah sudah siku Oke langsung kita pasah Kita pasah saja Seperti ini cara memasahnya Usahakan Ini adalah ukurannya Duri ya Ukurannya Untuk Mempertebal dan Memper tipis Duri Seperti itu Jadi kalau kita Putar ke arah Ke kanan ini Ke kanan Itu hasilnya Semakin tebal ya Duri ya Jadi disini itu Semakin menonjol Dan Si kayu itu Semakin tebal Untuk Masahnya Jadi Kalau diputar ke kiri Itu hasilnya Semakin tipis Maksudnya itu Masahnya itu Hasilnya tipis gitu ya Duri ya Oke Kita praktekkan dulu ya Jadi seperti ini ya Usahakan Kalau serat kayunya itu Semisal Kayak gini itu Kasar Maka Dibalik Seperti ini Duri ya Jadi Biar halus Ini kurang halus Kita coba Ini ya Melawan arah Maka hasilnya Akan kasar Duri ya Apalagi Kalau mata pisau Pasahnya Kurang begitu tajam Maka Ya hasilnya Kurang begitu maksimal Duri ya Kita coba Ini saya melawan arah Dan hasilnya Kasar Seperti ini Duri ya Ini karena Saya melawan arah Oke Setelah hampir halus Seperti ini Setelah hampir halus Seperti ini Langsung Kita Tipiskan Ini Duri ya Kita tipiskan Biar Tidak terlalu Memakan Baga kayunya Tidak terlalu Tipis Kainnya Duri ya Oke Kita Tendorkan Sudah Hulu Oke Seperti ini Kita haluskan Duri ya Jadi hasilnya Lalu seperti ini Dan terus Untuk Biar siku Kita pasah Yang bagian sini Yang bagian sini Yang bagian sini Kita pasah Sampai jumpa Oke Ini sudah saya pasah Tadi kan ini Sekarang yang ini Ini kan belum tahu Siku apa tidak Kita Butuhkan Namanya Siku 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 Jenis apa saja Siku yang biasa Kita seperti ini Sampai jumpa Seperti ini Ya Berarti Kalau seperti ini Maka hasilnya Sudah siku ya Duri ya Seperti ini Duri ya Oke Terus Menjalan seperti ini Duri Kalau Sudah press Seperti ini Seperti ini Nah ini Nah ini Kalau ada Longgar Longgar Seperti ini Misal Seperti ini Duri ya Hasilnya seperti ini Itu belum siku Ini kita tempelkan Seperti ini Nah ini sudah fresh Sudah fresh Duri ya Maka ini Hasilnya sudah siku Dan seterusnya Baliknya ini Dan juga baliknya Seperti ini Oke Untuk biar cepat Pengukurannya Semisal kita Menginginkan 2-3 cm Semisal ya 2 cm Setengah lah ya Yang ini Kita menggunakan Kita harus membuat Alat sederhana Seperti ini Duri ya Alat sederhana ini Biar memudahkan Kita itu Biar tidak Menggunakan Garisan lagi Maksudnya itu Biar tidak Menggunakan Penggaris Terus markup Lalu kita Kasih pulpen Atau Petelot gitu ya Terlalu lama Kita menggunakan Ini aja Membuat ini Cara membuatnya Nanti saya Tahu kasih Tutorialnya Di link Berikutnya Di link Deskripsi Yang di bawah ini Oke Jadi Seperti Seperti ini Duri ya Misal Saya ini Sudah mengukurnya Ini sudah mengukurnya Ada Ini ukurannya 2 cm Setengah Saya tempelkan Disini Langsung Kita dorong Aja Duri ya Langsung Kita dorong Dorong Seperti ini Duri Otomatis Hasilnya Seperti ini Duri ya Hasilnya Dan juga Sebaliknya Ini Untuk Lebarnya Untuk lebarnya Ini Duri ya Yang satunya Jadi ada Dua Semacam Yang satunya Untuk Ketebalan Disini Disini Adalah Untuk Lebarnya Kita Corek Bisan Lebarnya Seperti ini Kita klik Klik tombol Klik tombol Subscrib Nya Karena Subscrib Itu Gratis Ya Duri ya Oke Seperti itu Duri ya Kita Pasah Sesuai Keukuran Kita Cara Masalahnya Seperti tadi Jadi Jadi Untuk Masalahnya Itu Jangan Jangan Begini Ya Jadi Misal Disini Jangan Begini Jadi Harus Lurus Seperti Ini Biar Dibak Dimakan Oleh Si Pasah Ini Duri Jadi Usahakan Lurus Penepel Disini Ya Jangan Nempel Disini Jangan Terlalu Penanggap Mudinya Jadi Begini Turut Ini Ini Seperti Seperti Ya Oke Masalahnya Jadi Datar Seperti Itu Jangan Saya Contohkan Ya Saya Contohkan Kalau Begini Kalau Begini Itu Yang Termakan Itu Yang Ini Yang Termakan Yang Ini Jadi Hasilnya Kurang Begitu Maksimal Jadi Harus Lurus Seperti Ini Lurus Seperti Jadi Harus Lurus Seperti Itu Kalau Pertama Kita Seperti Ini Yang Kemakan Itu Yang Ini Tidak Sesuai Sama Ukurannya Oke Sekian Itu Saja Dari Saya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saja Tak Saw Terima kasih.